Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti malam yang sempit bisa juga berarti Laylatul Qadar berarti Laylatul Qaram malam yang mulia Laylatul Qadar juga berarti malam yang yang disempitkan waktunya seperti yang dikatakan tadi diartikan siapa yang disempitkan siapa yang tidak yang waktunya sangat mepet sekali lebih kurang itu beberapa makna dari Laylatul Qadar begitu juga ulama kita mengartikan malam yang telah ditentukan ya pasti malam Laylatul Qadar juga sudah ditentukan malam yang sudah dikadarkan kadar sudah jadi bahasa kita di Indonesia di Malaysia, di Singapura bahasa Melayu, kita menyebut kadar itu ukuran, ketentuan maka gabungan dari makna ini semua dapat kita artikan Laylatul Qadar adalah malam yang kemuliaannya sangat sempit sangat tidak seluas waktu-waktu yang biasa dan masalahnya malamnya sudah ditentukan dalam hadis Imam Bukhari tentang Fadlu Laylatul Qadar disebutkan bahwa yang dapat mengakses kapan Laylatul Qadar itu terjadi itu tidak hanya sosok Nabi tapi juga Pak Waris-Pawaris beliau di kalangan sahabat-sahabat mulia disebutkan dalam hadis tersebut anna rijalan min ashabi Rasulullah s.a.w bahwa ada sekelompok laki-laki yang spesial rijal disebut min ashabin Nabi maka kita sebut orang-orang spesial Uru Laylatul Qadar diperlihatkan diberikan visi baik melalui mimpi ataupun firasat ataupun melalui ilham-ilham di kolbunya mengenai Laylatul Qadar itu Fisaba'il Awakhir pada tujuh hari terakhir lalu Nabi s.a.w membenarkan dan Nabi mengatakan yang kalian lihat itu yang kalian temui itu itu sama dengan yang aku temui ya maka di hadis selain Nabi s.a.w mengatakan iltamisuha fisaba'il Awakhir atau fil ashril Awakhir carilah kejarlah burulah Laylatul Qadar itu pada sepuluh hari terakhir atau tujuh hari terakhir apa yang mau kita expose dari hadis ini yang jarang diexpose oleh banyak orang teman-teman yang mengenai Allah disitu ada kalimat anna rijalan min ashabi Rasulullah s.a.w uru Laylatul Qadar bahwa selain Nabi yaitu para sahabat bisa mengakses kapan terjadinya Laylatul Qadar inilah dalil paling kuat dalam sahib Bukhari bahwa tidak hanya Nabi tapi juga sahabat-sahabat Nabi dan itu bukan satu dua sahabat disebutkan rijalan maka ini juga dapat diartikan salah satu metodologi dalam mengetahui Laylatul Qadar malam yang kemuliaannya sempit dan ditentukan itu adalah dengan metode ru'yah dengan cara mimpi atau cara visi atau cara ruhani ilham yang ini kemudian tidak tertulis dalam kitab ini adanya pada kebeningan kolbu para kekasih kekasih Allah maka masuk di 10 hari terakhir Ramadan bahkan mulai dari pertengahan Ramadan ini pasti sudah banyak ulama habaib masyaikh yang mereka kemudian membicarakan sebenarnya kapan Laylatul Qadar karena tidak semua ulama masyaikh habaib itu diberikan ketajaman ru'yah tadi ketajaman ru'yah tadi ketajaman intuitif ketajaman zauh maka kemudian mereka mengikuti ulama-ulama yang dulu yang tajam zauh kurhaninya lalu membuatkan metodologisnya muncullah misalnya Imam Ghazali mempunyai Hisab Ghazali Imam Ibn Arabi Imam Al-Buni Imam Shazili Imam Sheikh Abdul Qadir Jilani kemudian ini dikumpulkan dalam I'anatul Talibin misalnya ada juga karya Bakri Syata semuanya menyebutkan angka-angka rumusan-rumusan jika Ramadan jatuh di hari A maka Laylatul Qadar pada hari B misalnya seperti itu tapi teman-teman karena itu hisap itu hitungan maka bisa jadi ada kesalahan walaupun mungkin kesalahannya cuma sehari dua hari tapi Lutul Qadar salah satu jam pun tidak ketemu apalagi sehari dua hari oleh karena itu meskipun kita menghargai apa yang mereka wariskan Al-Muhafazah Ala Al-Qadim Al-Aslah Al-Qadim Al-Salah menjaga melestarikan yang lalu masa yang masa lalu waris-waris ulama kita yang lalu yang bagus tetapi kita kemudian memunculkan yang lebih aslah itu kita kita jaga kita hargai namun penentuan secara ru'ya secara ruhani intuitif ini ini lebih valid karena dia intuitif bahasanya tentu sangat sangat ambigu ternyata ada rahasia kenapa Allah sembunyikan kenapa Allah buat ambigu lelatul Qadar supaya kita mempersiapkannya mulai dari awal Ramadan dan menghidupkannya setiap malam setelah 20 Ramadan kita hidupkan semuanya karena setiap nafas setiap detik di bulan Ramadan apakah itu malam ganjil ataupun malam yang genap semuanya adalah keberkahan laylah mubarakah malam yang diberkahi laylatul rahmah laylatul maghfirah laylatul idkminan nar jadi setiap malam Ramadan itu ada setiga rahasia di luar rahasia lelatul Qadar malam ampunan malam rahmat dan malam nama-nama kita dihapus dari daftar ahli neraka sahabat-sahabat yang menekan Allah itulah rahasianya lebih kurang kenapa laylatul Qadar Allah sembunyikan namun ini tidak disembunyikan tidak dirahasiakan kepada kekasih-kekasihnya orang-orang yang orang-orang yang hidup ruhaninya di sisi makomat-makomat menazil Allah semoga kita termasuk bagian dari mereka kita termasuk orang-orang yang dekat kepada orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah Allah tepatkan kami dengan malam laylatul Qadar amin urbal amin sallallahu ala nabi Muhammad assalamualaikum warahmatullahi para jadi nabi nabi latihan ngayai 100 setahun karena kita ngayai 10 tahun kita kita percaya kita kita nabi 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 ngayai setahun kita jadi nabi ngayai 100 setahun ini kita untuk umat orang pulau aku ngayai lagi 10 tahun kalau orang yang berjaya, saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan cara selisihnya tidak mengatakan cara berbadi, tidak mengatakan saya tidak bersyukur jadi umurnya Nabi Nabi itu berpikir 100 tahun jadi Nabi itu berpikir 100 tahun sepertinya Nabi Ibrahim itu berpikir sekitar 100 tahun sunatnya berpikir 50 tahun maksudnya Nabi Nabi Riyah itu berpikir 6 tahun terus nabi Muhammad itu berpikir berpikir sepertinya berpikir 2 tahun terus berpikir sepertinya sepertinya dikirkan saya tidak mengatakan sepertinya Nabi itu berpikir berpikir 100 tahun berpikir 500 tahun berpikir cerita Nabi Riyah berpikir bahwa berpikir ini berpikir berpikir 100 tahun berpikir Nabi berpikir 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 yang berpikir berpikir 100 tahun berpikir tahun berpikir 6 bulan ataupun 4 bulan 4 8 83 tahun 4 dolar misalnya rontok-rontok casak ini kan kayak ruhin casak ini umur 5 tahun roto-roto yang orang biasa 10 walu 10 tahun umurnya sudah berarti dikurangi walu seket loro tahun seket loro tahun walu telur tahun loro ini kan lelatul kodar kan bodoh karo walang pulau telur tahun yang sangat baik pasal mulai walang tahun, umurnya sudah ada walang pulau telur tahun seket loro wawah itu bisa ngelangkai nabi wawah itu bisa wawah itu bisa mulai ini umatnya kaji nabi suarganya tetap dua karena untuk lelatul kodar itu untuk lelatul kodar itu bisa jamaatnya itu bisa orang yang sama yang pernah saya panas orang nabi dawe orang yang pernah saya bisa soalnya lelatul kodar itu bisa dikatakan jadi hasil pihak lelatul kodar itu me lelatul kodar itu me lelatul kodar itu me lelatul kodar itu te не tidak boleh, tapi tidak boleh alamatnya, tapi Allah tidak alamatnya sudah kelihatan berarti sudah menyebabkan alamat, tidak dapat, dan orang lain, tidak boleh, tidak boleh alamatnya sudah kelihatan, karena ada khadis alamatnya penggilaatul qadar, itu matahari, itu rapati sudah kelihatan itu kan sudah kelihatan kalau misalnya ngomong, bilang, tidak tapi rantuk ya, ada rantuk rantuk kan enak-anak, aku nanti dulu aku sering tau kok itu, terus nanti untuk level kodar level itu rata kok ngoneng Muhammadir kamu nampak kamu nanti alamatnya selama ini kamu nanti hadisnya alamatnya selama ini selama ini selama itu kan alamatnya bengila-lamatnya isu, sobi khatah sering ingin ini kan gak ada gunanya dia tidak maksudnya nabi-nabi yang ada anggar bengi romantan, orang islam yang terawai orang derengki, orang macam-macam orang ibiqot bin salim, ya dianggap untuk lelatul kota makanya dawis idina usma, malah gampang orang yang sholatisak jamaah itu padahal kiam orang usaha sholat tajud, orang usaha witir orang ngerisak jamaah itu padahal kiam orang usaha itu sholat kewakean biasa justru biasa itu yakin hufraunnya pangeran gak ada maksa sholatnya waga gak ngerisak ditambah pangeran, jadi pangeran kayak polisi kakean aturan, kakean peraturan, pangeran orang ngerisak orang kafir rata udungan juga iman kalau orang ngerisak untuk hidayah itu ditarik plus untuk hidayah, padahal rata udungan untuk hidayah, lalu udungan itu juga kafir umar itu mau ngegang di pasar ukat tapi nasib pape adalah di dalam kajeng nabi paham gitu, itu seliatul qadar itu kaya ginnan ulama, anggir orang poso terus di neorafasek terus jamaah isa, yang pun dianggap untuk lelatul qadar mangkoma ramadhan, imanan, wakti saban yang anggil wakti saban mau orientasinya golek, ridhani Allah meseja itu, kalau orang dianggap atau mati kalau datang diaturan, seseorang itu ブungasnya fakir, bikin kelompat atau mati saban maka mati saban dalam mati saban maka mati saban itu mati saban itu mati saban atau mati saban itu mati saban itu mati saban yang memakai orang naga semakam ayam mereka bergaduh dengan orang naga maksudnya Allah mempercayai Allah mempercayai maksudnya pengirat Dawa ini hadis itu imanan wahtisaf orientasi ini berada di Allah kalau cara ulama-ulama tasawwub, kalau ikhtikaf ayam dari bojo itu mulai adepi bojo nyabar itu luar-luar timbang ganjaran itu ikhtikaf orang yang diamuk bojo tidak tersinggung, tidak ngamuk woi Allah ridho dianggap orang kondiang dianggap orang kondiang mereka bisa wal-kathimina lho itu wal-ahafina aninna kita itu jauh orang lainnya bojo kita ngamuk kita nanti kepengen tak bales, mereka jarang kita bales yang diamuk kita tenang, saya tidak sadar saya tidak sadar kita tidak amuk, mereka tidak bales ganjaran sodakwa jika kita butuh pelatih saya butuh pelatih sabar, saya butuh pelatih sedikit, jadi jadi kita nggak ngamuk percayaan itu bagus ganjaran sodakwa saya butuh pelatih ganjaran zakat, saya butuh pelatih nah sabar tidak butuh pelatih untuk ganjaran jadi, kita anggap bagus artinya artinya tanpa kehilangan duit tapi untuk apa? ganjaran saya tidak mengapa seperti itu ada di amuk bujo atau dinyak orang keriting macam-macam itu sangat senang tapi ada ganjaran tanpa modal paham ya? ganjaran tanpa modal saya sebut walafinah aning tapi saya kadang-kadang menyebut saya saya ada di amuk, tidak terima saya ada di ikhlas itu tidak berlalat di karisma tidak berlalat di karisma saya tidak tahu di karisma karena seandainya agar nafsi saya suka dan berlalat khawatir tapi saya pikirkan sebankan yang lama tidak terlalu di muncul hanya mengapa yang taqwa dan paham anak murah kehan anak murah yang menyesuaikan anak murahknur anak murahkut anak murahkut anak murahkut anak murahkut paling tidak terlihat memang 10 tahun sudah anak murahkut anak murahkut anak murahkut saya tidak tahu berlangsung dan mereka berlaku mereka tidak berlangsung jadi mereka tidak noses kita tidak menyati awam mereka menguntungkan mereka mereka berpaku semua orang wanita berat yang menarik mereka berlaku protes mereka tidak menyesal mereka masalah mereka tetap berlaku semua orang tetap di bawah mereka yang tetap bersungkand itu biasa dia merasakan saya mengawarlah untuk sungkan wadah itu tidak mengawar aku tidak mengawar malah ranyungkan mergok gawih-gawih saya mengalami ini saya faham orang yang berada di pengairan harus lihat di pari yang berada karena mengalami-ngalami harus di awar karena tingkat takwanya saya minta ceritanya beberapa perilaku yang berada di awar saya ingin mengawarkan kitab Khilyatul Awliya kitab Khilyatul Awliya itu induknya Ikhya Ikhyanya Imam Huzali itu dia sampai bisa mengarang Ikhya itu menginduk kitab di sekarang tahun 300 ini Khilyatul Awliya Khilyatul Awliya di sekarang oleh Abu Nu'em Al-Asfihani sama kitab ini Kutil Kulub di sekarang Abu Talib ini Al-Makki ini ulama itu harus hilang misalnya orang ulama jenis Mustafa orang maling yang beroperasan mati orang Mustafa yang belum nyolati mereka tidak nyolati mereka sudah di siar orang-orang yang nyolati orang mati yang beroperasan kalau orang mati bunuh diri orang ramai nyolati beroperasan mati bunuh diri orang-orang yang nyolati mereka tidak nyolati mereka tidak untuk menyebabkan akhir-akhir orang yang mati bunuh diri orang yang mati bunuh diri begini ceritanya kalau dalam hadis nabi seperti nabi itu hebat seperti nabi itu beroperasi Ada orang itu punya utang 2 dinar 2 dinar itu berarti kan Kalau 1 dinar itu 4 gram 4,2 gram 1 dinar itu 4,2 gram Berarti kalau 2 dinar itu 8,4 Ya sekitar 8 gram 8 gram itu Berarti 2 juta 400 2 juta 400 Nabi itu Selain itu saya berhormat BGG Alim Adat Indonesia itu Nabi awal-awalnya Nabi rawah ini Apa orang ini punya utang? Kata Nabi Kata orang-orang Naam ya Rasulullah Dia punya utang 2 dinar Nabi langsung balik kanan Nggak mau nyolah Nabi utang Nabi utangnya seharusnya Nabi raca-cocok Nabi raca-cocok Nah Nabi raca-cocok Malah repot Nabi langsung balik kanan Tapi Nabi itu unik Ketika mau meninggalkan Janazah tadi Itu Nabi sempat Ngendikan Dan itu mutawatir Sallu ala sohih bikum Cok gue nyolati Aku rawsah Sallu ala sohih bikum Gue nyolati Tapi aku Rawsah Nabi pulang Kuntur Terus ditutup Kota Adah Kota Adah itu Seorang sahabat Ya Rasulullah Huma Aliyah Utang itu tanggungan saya Jadi mayut itu terbebas Karena itu tanggungan saya Adalah Kota Adah ini Nabi tidak warisnya Orang lain Pokoknya Kota Adah Nabi balik lagi Mau nyolati Karena utangnya Sudah mau Ditanggung Makanya Kalau Adah di Kiei Jawa Itu kalau orang mati Dilepaskan Mesti Sehingga ada utang Kan ngebrok Tapi Misalnya berat Kan nageh Nabi waris Itu bagus Karena Nabi tadi Mengkonfirmasi Kalau ada utang Masih ditanggung mayat Kan Nabi Raksasa Nabi Nyolati Tapi LN Jawa Sintok Naga ada utang Nabi Semuanya Saya utangi Itu semuanya Kasus Semuanya Bantar Yang utangi Yang utangi Yang utangi Yang utangi Yang utangi Tidak artinya Terus Nabi Setelah dua hari Setelah dua hari Kota Adah dipanggil Ya Kota Adah Apa Kamu sudah Nyawur utangnya Orang mayat Kemarin Belum ya Rasulullah Mandikman Kata Nabi Mandikman Saya melihat Dia masih dibakar api Terus Kota Adah Ya Kota Adah Sahur sekarang Ngkwes yang menanggung Ya Rasulullah Ya sekarang pulang Pulang Terus disahur Terus Nabi Sekarang Kulitnya mayat Saya sadam Lelah ini Jawa Yang mana mayat Utang Ditahgih seminggu Raitis Lagi mati seminggu Kok bakas Utang Jaringan Setahun Tambah Suwe panas Udune Nak panjang keluarga Saya sayang Tenan Hari kedua Hari pertama Langsung Diselesaikan Ojungan Saya etika Etika Naga etis Lagi mati Bakas Utang Rauleh Nah itu Nabi Sekarang Era Sohabat Ada Sohabat Namanya Jabir Bin Abdillah Jabir Ini murid Paling alim Jadi Muhammad Bin Munkadir Yang sering dikutip Muhammad bin Munkadir Itu tabiin Yang paling sering dikutip Itu kebalikan Dari apa yang dilakukan Nabi Tapi tidak salah Mulai Mulai Ada orang yang dilakukan Tidak muni-muni Sidik-sidik Sunnah Rasul Terakhir Ulama Di bangku Jabir Ada orang yang mati Muhammad bin Munkadir Kalau mati Ini Beroplosan Ya sholat Kalau mati Ini bunuh diri Jadi sholat Ada yang mati Bunuh diri Dan nyolati Ada yang kawasan Sholat Oplosan Sholat Maksudnya Ini sholat Ya Cacak Berarti Tidak khawatir Sholat Laitu Kulau Apal Teken Saya apal Ketika Muhammad bin Munkadir Ditanya Ini orang Mati Tidak benar Dan orang ini Seumur-umurnya Fasek Kenapa Engkau Sesolat Engkau Mensolati Dia Kulau Apal Memang Kulau Apalkan Karena Saya haru Redaksinya Ini Astahi Min Allah Ayya Alama Min An Rahmat Huta Jizu An Ahad Min Kholki Aku Isin Banget Bik Pengeran Nak Nganti Allah Perso Atiku Atiku Dua Hukum Ngukumi Nak Rahmat Allah Isau Orang Nyampe Nih Wong Yigi Artinya Aku Nyolati Wong Fasek Raku Simpati Wong Fasek Gak Aku Isin Bik Pengeran Rahmat Allah Rai So Jangkau Wong Yigi Artinya Rahmat Allah Kan Bisa Menjangkau Siapa Saja Pada Siapa Saja Dan Di rumah Isau Wong Saja Mati Oplosan Tahu Nyubang Mejid Ya kan Kita Gak Tahu Masa Lalunya Isau Saja Mati Mejid Tahu Nakal Tapi Kan Saja Diwalik Saja Mati Ngobel Oplosan Mungkin Tahu Salam Tempel Mungkin Tahu Ngamal Mejid Ikhlas Kan Sama Sama Daripada Gak Tahu Mohamed Mengantir Aku Isin Bik Pengeran Nak Aku Ranyolati Mu Dikeyakinan Allah Bakal Nyebura Ngakura Pengeran Jadi Betapa Dine Ulama Pengeran Jadi Dia Tidak Ada Urusannya Dengan Fasek Urusannya Sama Allah Ini Astahhi Min Allah Ayyak Lama Min An Rahmat Tahu Ta'jiz An Ahad Min Khulkih Itu Yang Ditiru Kaya Jawa Kaya Indonesia Fasek Apa Kaya Lati Solat Tapi Kera Melegimitasi Ke Fasekan Tapi Supaya Orang Hukumi Membatasi Ngatur Ngatur Rahmat Allah Faham Tapi Terus Ini Dati Hukum Kaya Goblok Dati Hukum Apakah Nabi Tahu Ragelam Sholat Faham Nabi Tadi Aslinya Tidak Mau Nyolati Kan Separon Nani Jawa Imam Nawawi Api Nabi Mati Fasek Misalnya Mati Bunuh Diri Seng Kiai Induh Rasanya Nyolati Gue Ngapok Nabi Mati Lati Gak Disolati Ngalim Tapi Awam Nyolati Tapi Masalahnya Sopo Seng Aku Ngalim Maksud Imam Nabi Separon Nabi Mas Seng Asri Seng Toptope Rasanya Nabi Nabi Bajub Bera Bamun Yang Terkenal PKI Yang Kampung Konsolat Aku Rapantes Itu bagus Itu bagus Separonan Itu tadi Kalau Semuanya Nyolati Nanti Tidak jadi Efek Jera Ternyata Oplosan Sama saja Yang sholat Banyak Padahal Menyolati Mayit Itu Bagaimana Pengaruh Artinya Pengaruh Dunganya Dungu Ngeper Mas Mas Ternyata Lucu Ya Allah Yang Ternyata Musinan Api Tambah Artinya Kan Ya Api 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 Ternyata Dungu Mayit Dungu Piy Maksud Artinya Kalau Mayit Ternyata Ternyata Menebuk Yang Ternyata Mereka Semoga Senang Pendapat Muhammad Munggadir Mereka 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 Ternyata Rahmat Allah Terbatas Ini penting Mereka Mereka Takwa Pengarahan Kaya Ulama Mereka Ulama Mereka Perasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sholat Abduh Bin Ubay Bin Salam Sampai Dicegat Umar Ya Rasul Allah Apa Engkau Tidak Ingat Bahwa Dia Yang Ngomentari Kamu Begini Begini Dia Yang Ngomentari Koran Begini Begini Malah Nabi Didalili Umar Istagfirullah Nabi Nabi Ini Kuyir Tufaktar Tidak Apakah Pilihan Aku Istighfar Tawra Aku Melah Dahluk Istighfar Umar sudah lilih dari Nabi Abdu'ah bin Ubek kalau tidak mengatakan Rasulullah tahu mengomentari, saya tidak bisa solat di cekat di Umar didangi kalau di Anliya Umar, saya menyingkir mengatakan Abdu'ah bin Ubek ya tapi ini munafek mengomentari itu tidak mengatakan waktu Allah Ta'ala istaghfirullah Nabi malah jawab ya aku akan milih jalan istighfar atau orang, ya saya aku milih tidak jalan istighfar, seperti ini sampai di kuburan, Nabi pas berdiri pas di kuburan, ini itu Abdu'ah bin Ubek yang mengatakan Juba'ah Nabi mereka Abdu'ah bin Ubek di anak santri soleh, jenisnya ke Abdu'ah Abdu'ah bin Abdu'ah, ngarap apa jenisnya kembar kadangnya, semuanya ngarap jenisnya walid bin walid bin muhirah, walid bin walid bin muhirah namun Nabi ini tidak mau mengatakan ketika Juba'ah di jalur putranya tidak ada Ya Rasulullah, ampun sekedar Juba jasatnya Bapak Kulah itu berdiri di dunia tapi Nabi itu coba Nabi mengatakan itu sahabat bahwa Allah, jawabahku di dunia latuhuniminawah isi'an, ini harusnya nyafat nyafat, ini harusnya nyafat itu gimana Abdu'ah ini pun ternyata apa? Nabi itu sederhana cara berpikir makanya Nabi, Nabi itu sederhana ini sudah ada yang benar yang saya ngomong ini tidak ruwet zaman Syed Abbas di Medina buat ini tidak ada Juba'ah ini pertama yang mengatakan Juba'ah itu Abdu'ah bin Uba'ah yang munafek ini Nabi ngilingi jasa ini itu Abdu'ah bin Uba'ah anaknya menduk jadi orang Fasek di sana yang mau itu sahabatnya Nabi menurut lagi Allah ngelarang wala tusalli ala ahadim min hummata abadah wala takum ala kubur mumpun tapi setelah itu setelah Nabi wafat orang yang terkenal munafek semua sahabat nyolati kenapa tidak niru Nabi? Nabi itu informasi akurat sehingga ada di pengeran tidak ada informasi seudan dan sehingga orang di sini anut sunnah Nabi alasannya Nabi mau nyolati munafek kalau Nabi menghukumkan orang munafek mesti benar orang informasinya kalau Allah laku ada yang menghukumkan orang munafek tidak ada informasi berdasar seudan dan sebagainya faham ya? dia menghukumkan orang Fasek berdasar seudan tidak ada informasi langit berdasar seudan berdasar seudan tidak ada informasi langit seudan kan? yang sudah laten kalau orang Fasek mati sampai menyalatih cuma hanya menyalatih jadi jadi ini memang menjawab yang menyalatih tidak ada informasi akhirnya orang malah menyalatih sehingga darah ini menyalatih tidak apa? itu kasus di daerah saya itu sekitar 12-12 dari saya orang mati bunuh diri malah menyalatih tidak menyalatih gara-gara yang tidak menyalatih rara ilmu berdasar sehingga menyalatih jadi orang menyalatih orang menyalatih berdasar sehingga menyalatih tidak menyalatih itu tadi nabi sempat menghentikan jadi nabi itu kalau tidak berkenan orang lain tetap disuruh menyalatih karena kalau tidak disyalatih haknya dia sebagai janazah muslim itu tidak dapat semua janazah muslim berhak mendapat solat tapi kalau semua orang menyalatih nanti tidak ada efek jerapi mati ini mergumum ini berhasil sehingga setengah-tengah tidak ada yang menyalatih tapi dari imam menawi sebaiknya yang tokoh-tokoh ulama itu tidak usah kalau nabi tidak ikut tidak menyalatih tidak menyalatih tidak menyalatih tidak menyalatih tidak menyalatih masalah-masalah ibn Zaman mengerti wakau manukhid lama kadzobur rusula awli anna tagzibah uto krono saat temen ngorong nabi nabi takzibun berarti ngorong nabi 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 ustibun nabi 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 Mu'liman itu adalah seksos yang mengharapnya Siwa masalahnya perkara Yahu'lu Yang menggunakan apa Yahu'lu atau Yakhillu Pokoknya kalau Yahu'lu Yahu'lu, kalau Yakhillu halal Kalau Yakhillu muda Mudari, bahasa Arab Dikenti bahasa Arab, ya kena Uang Arab, kalau Yakhillu Kalau Yakhillu, tapi kalau Yakhillu Yakhillu Ini misalnya I'anatutalibin Fikhali al-fadhi fadkhil Maksudnya, ini mudari, lafad Yang sulit dalam kitab Fadkhil Muin, tapi kalau Yakhillu Balak, hululul balak Kena balak, hululul balak Mu'liman itu, kita larang Masa al-lianya perkara Yahu'lu Yang menggunakan apa Yakhillu, kita jadi Yang salmau Yakhillu, kita berpikir Yang berpikir, kita berpikir Yahu'lu, kita menggunakan apa Bihim kelawan al-zalimin Video yang di dalam Wala